Ya, kalau melihat pada putusan tidak berbunyi demikian ya. Kalau kita merujuk pada putusan, karena di putusan pertama sampai kasasi kan nggak ada bicara tentang kecelakaan. Ini kan dimunculkan setelah diajukan, akan diajukannya permohonan penjauan kembali. Bukan, maksud saya persidangan PK hari ini seolah-olah adalah usaha untuk membuktikan bahwa ini bukan pembunuhan. Ya, saya muncul dulu dari putusan dulu. Kita nggak bisa ujuk-ujuk bicara langsung ke putusan PK-nya. Kita kan membaca hukum pidana, saya juga praktisi begitu. Jadi membacanya nggak mungkin sepenggal-sepenggal. Kalau kita melihat dari putusan, clear. Tidak ada itu yang namanya kecelakaan. Ini adalah pembunuhan. Tapi ketika ini diajukan oleh pemohon, ini kan kemudian di-setup ulang. Seakan-akan digugat kembali berkaitan dengan alat bukti, berkaitan dengan kesaksian yang ditarik kembali. Nah, ini yang kemudian memunculkan kutub baru lagi. Yang awalnya tadi adalah pembunuhan, ada tindak pidana, berarti ada perbuatan pidana. Ada orang yang harus bertanggung jawab secara pidana, maka muncullah tujuh terpidana kemarin. Pelesaka tatal, kemudian upaya untuk menangkap DPO, PG Setiawan. Ini kan satu kesatuan, ceritanya nggak boleh dipisahkan, Mbak. Nah, dalam konteks itu clean and clear kita. Tapi ketika ingin menghadirkan bahwa ini adalah kecelakaan, maka kita harus menganalisa kembali. Apakah bukti yang mendukung itu kuat atau tidak? Valid atau tidak? Relevan atau tidak? Sejauh ini Anda melihatnya seperti apa? Saya orang yang percaya bahwa bicara pidana itu kebenaran material. Buktinya harus seterang cahaya, agar kita nggak berdebat kembali. Nah, kalau melihat dalam konteks ini dinyatakan kecelakaan, saya belum melihat satu hal yang sejauh ini ya. Tapi saya bukan hakim, biarlah hakim nanti yang menentukan. Tapi saya belum melihat ada bukti fakta nyata yang menyatakan memang ini kecelakaan. Sejauh ini. Karena apa tadi yang kita butuhkan memang satu CCTV nggak ada. Keterangan saksi yang dicabut pun itu tidak berarti kemudian berkaitan langsung dengan kecelakaan atau tidak. Karena ini terpisah lagi nih bagiannya. Karena yang mencabut keterangan juga orang yang tidak melihat kejadian pada saat itu. Rata-rata mereka cuma disuruh, diminta untuk menyatakan sesuatu yang tidak berkesesuaian. Maka kebenaran materialnya, faktanya dia juga nggak tahu. Nah, apakah kemudian ada keterangan saksi yang memang melihat pertama kali, melihat langsung di perkara, di TKP katakanlah. Nah, lokus dan tempusnya sesuai dengan dakwaan yang kemudian itu bisa mengatakan tidak sesuai. Bahwa ini bukanlah pembunuhan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri misalnya, bahwa di depan mata saya ada terjadi kecelakaan itu. Dan kecelakaan itu adalah dua orang yang dimasukkan dalam foto yang ada disertakan dalam sebagai bukti. Apakah artinya di titik ini memang kita tidak bisa yakin itu kecelakaan tapi kita juga mulai ragu itu pembunuhan?